Intro Pemirsa bantu masyarakat desa Tua Pukas, Kabupaten Tibor Tengah Selatan Orang muda ganjar NTT bangun bak penampung air dan memasang pompa air Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses air bersih Relawan orang muda ganjar NTT membangun penampungan air Dan memasang pompa di desa Tua Pukas, Tibor Tengah Selatan Untuk mempermudah akses air Koordinator wilayah orang muda ganjar NTT Muhammad Hamdan mengatakan Bantuan ini merupakan program andalan mereka yang dinamakan Bantuan Langsung Bermanfaat atau BLB Menurut Hamdan, nantinya air yang tersedia akan digunakan masyarakat Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, minum, dan bertandi Hamdan menambahkan sebelumnya masyarakat setempat harus mengambil air dari sumber yang jaraknya sejauh 1 km Hal ini menjadi masalah mendasar bagi masyarakat desa Tua Pukas Khususnya untuk memenuhi kebutuhan air minum Jadi kegiatan kita di desa Tua Pukas, Kenyamatan Kualim Ini yaitu kegiatan BLB Kita sebutnya BLB Yaitu Bantuan Langsung Bermanfaat Jadi disini kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pompa air dan penampungan air Jadi kegiatannya itu berjalan selama 3 hari 2 harinya itu kita gunakan untuk pembangunan fondasi untuk penampungan air Nah sekarang di belakang ini titik kedua fondasi Untuk titik pertamanya sudah selesai kita laksanakan Tandonnya sudah kita berdirikan Tinggal selesai ini pemasangan pompa airnya Tokoh masyarakat desa Tua Pukas, Yota Kelen Berterima kasih kepada perelawan muda Ganjar NTT Atas bantuan penampungan dan pompa air bagi masyarakat Yang pertama-tama kami memberikan ucapan terima kasih Yang sebesar-besarnya tentunya kepada Pak Ganjar Kemudian yang kedua Ucapan terima kasih kepada seluruh relawan Baik di tingkat provinsi Indonesia Tenggara Timur maupun di Kabupaten Timur dan Selatan Yang pada hari ini Di mana 2 hari yang lalu Bahu-bahu-bahu-bahu bersama masyarakat Membangun Dua tubuh perang Dua power di sini Untuk dipergunakan oleh masyarakat desa Tua Pukas Khususnya di dosen empat FTM FTV Di mana memang di sini Air merupakan sumber kebutuhan yang sangat-sangat krusial di tempat ini Koordinator wilayah orang muda Ganjar NTT berharap Bantuan tersebut bisa mengatasi permasalahan air di desa Tua Pukas Dan masyarakat setempat tidak lagi sulit mendapatkan kebutuhan air bersih Dari Timur Tengah Selatan Safe Night Base JTBI News melaporkan